Intro Ku beri nama pedang ini Naga Pusbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya Kau masih juga tidak percaya Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya Mesir Maafkan aku Mesir 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Very Fundy Ivonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Dengan jujur Nagapuspa Krista Dalam seri ketiga ratus tiga puluh empat ini didukung oleh para pemain Elia sebagai Kisantor Fairif Badli sebagai Arya Kamandanu Haris sebagai Kepala Niaga Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan Desa Kurawan Dia tak ingin mengenang kembali peristiwa lama yang telah mengkuncangkan hidupnya Baginya Desa Kurawan bagaikan sebuah bangunan tua Suatu bangunan kehidupan masa silam Yang semakin lama semakin jauh tertinggal di belakang Melihat Desa Kurawan Arya Kamandanu bagaikan melihat sebuah kundukan bukit kenangan Baik kenangan manis ataupun kenangan pahit Arya Kamandanu terus berlari Dia berlari menembus kegelapan malam Dia berlari menembus gulungan-gulungan kabut yang turun dari lareng gunung Anjasmara Akhirnya Arya Kamandanu istirahat di bawah pohon panggang Untuk sesaat lamanya dia duduk di bawah pohon panggang Mendadak dia sangat terkejut Seseorang telah menyentuh pundaknya Maaf Apakah Tuhan sedang dalam kesulitan Tidak Tidak Saya lelah karena baru saja berjalan jauh Saya sedang istirahat Kemana kah tujuan perjalanan Tuhan Maaf Bapak Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Bapak Saya yakin Tuhan sedang memikirkan sesuatu yang berat Sejak tadi Saya lihat Tuhan duduk termenung di bawah pohon panggang ini Sebenarnya Saya ingin segera berlalu dari tempat ini Tapi Entahlah Tiba-tiba saya ingin menyapa Tuhan Barangkali Ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuhan Siapakah Bapak Bolehkah saya mengetahui nama Bapak Nama saya Kisontor Saya berasal dari desa sebelah Desa Raja Wawu Dimanakah sekarang ini saya berada Bapak Apakah daerah ini masih daerah desa Raja Wawu Tidak Tuhan sekarang berada di desa Tunggak Semi Hmm Kalau begitu saya sudah cukup jauh meninggalkan Kurawan Benar Tuhan Kurawan sudah cukup jauh dari sini Apakah Tuhan baru saja dari Kurawan Iya Semula saya ingin bermalam di Kurawan Tapi keinginan saya itu kemudian saya batalkan Kalau begitu Tuhan memang sudah cukup jauh berjalan Sebaiknya Tuhan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat Terima kasih Bapak Maaf Sepertinya Bapak juga tidak berpergian jauh Akan kemanakah Bapak Sontor Ah tidak Saya hanya akan pergi ke desa Nyugading Saya akan mengunjungi pesta perkawinan Salah seorang anak sahabat saya Nyugading Iya Dimanakah letaknya desa Nyugading Tidak begitu jauh dari sini Apakah Tuhan ingin meneruskan perjalanan Kita bisa berjalan bersama-sama Terima kasih Bapak Tapi memang sebenarnya saya tidak hendak kemana-mana Saya tidak mempunyai tujuan yang pasti Kalau begitu ikut saya saja Kita bisa pergi bersama-sama ke desa Nyugading Kita bisa melihat suasana pesta perkawinan putra putri sahabat saya Di sana ada juga tontonan Kabarnya suasana pesta Dimeriahkan dengan Berbagai macam tari-tarian Ayolah Tuhan Daripada Tuhan duduk termenung Di bawah pohon panggang ini Ikut saya saja Apakah saya nanti justru tidak mengganggu Bapak Sontor Ah sama sekali tidak Mengapa harus mengganggu Kita bisa berjalan bersama-sama Lagipula saya bisa mendapat teman di perjalanan Bukankah hal itu Suatu yang sangat menyenangkan Ayolah Tuhan Akhirnya Arya Kamandanu menerima ajakan Kisontor Dan mereka pun berjalan bersama-sama Menuju desa Nyugading Apakah Tuhan merasa lelah? Tidak Bapak Saya hanya merasa tidak enak Apakah pakaian yang saya kenakan ini Cukup pantas untuk menghadiri pesta perkawinan? Ah Tuhan tidak perlu merasa ketil hati Tuhan sekarang ini berada di tengah-tengah desa Di daerah padusunan Walaupun sedikit lusuh dan agak kotor Saya kira pakaian Tuhan cukup pantas Atau bahkan cukup mewah untuk ukuran daerah pedesaan Tuhan Saya memang sudah beberapa hari tidak berganti pakaian Sebenarnya saya merasa malu Ah Tuhan tidak perlu merasa malu Anggap saja ini merupakan pengalaman Siapa tahu pengalaman ini nanti justru Akan menjadi pengalaman yang cukup berharga buat Tuhan Ah oh iya maaf Saya justru belum tahu siapa nama Tuhan Arya Kaman Danu agak terkejut mendengar pertanyaan Kisontor Dia segera sadar bahwa sekarang ini dia sedang dalam penyamaran Tidak seorang pun boleh mengetahui Bahwa dia sebenarnya adalah salah seorang panglima perang ternama dari kerajaan Majapahit Apakah Tuhan keberatan menyebut nama Tuhan? Tidak Mengapa harus keberatan Bapak Sontor? Kenalkan Nama saya Parasu Parasu Kalau tidak salah Parasu artinya Kampak Barangkali Tuhan adalah seorang pendekar Yang sangat pandai memainkan senjata Kampak Benarkah demikian Tuhan? Tidak Bapak Sontor Sama sekali saya bukan seorang pendekar Saya hanyalah orang desa biasa seperti Bapak Jangan kan memainkan senjata Kampak Sedangkan memegang pisau dapur pun saya tidak becus Tuhan Parasu ini bisa saja Memang begitulah adat dan kebiasaan seorang pendekar Selalu merendah Tak ingin diketahui kemampuan ilmunya yang tinggi Saya bukan pendekar Bapak Percayalah Saya bukan pendekar Baiklah Saya percaya Nah Marilah Tuhan Parasu Marilah kita lanjutkan perjalanan Dengar Tuhan Parasu mendengar sesuatu Iya Saya mendengar suara kamelan Sayup-sayup di kejauhan sana Ah mungkin kita sudah terlambat Tuhan Parasu Kamelan itu adalah kamelan untuk mengiringi tari-tarian Mungkin acara tari-tarian sudah dimulai Marilah Tuhan Mari Bapak Sontor Saya pun sudah agak lama tidak melihat acara tari-tarian Marilah Tuhan Terima kasih. Tarian Nisa Caranagini. Harap para hadirin ketahui bahwa tarian ini adalah sumbangan dari salah seorang sahabat mempelai wanita. Tarian Nisa Caranagini akan diperagakan oleh seorang penari muda belia, seorang gadis remaja yang bernama Nini Lujinggan. Nini Lujinggan berasal dari desa Kedung Peluk. Nah para hadirin sekalian, nampaknya Nini Lujinggan sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Para niaga pun nampaknya juga sudah siap. Nah, marilah kita ikuti. Kita nikmati seperti apa indahnya tarian Nisa Caranagini. Nah, saudara silahkan menikmati. Begitu gamelan berbunyi, sesaat kemudian seorang penari remaja putri muncul dari belakang panggung. Dialah Nini Lujinggan. Selanjutnya Lujinggan memperagakan sebuah tarian-tarian yang sangat indah. Para penonton sampai ternganga keheranan melihat gerakan-gerakan Lujinggan yang lemah kemulai. Tapi dibalik gerakan-gerakan yang indah, tersirat suatu makna gaib yang tersembunyi. Hal itulah yang membuat penonton semakin terpesona. Ketika Lujinggan sudah separuh lebih memperagakan tarian Nisa Caranagini, Arya Kamandanu dan Kisontor barulah tiba. Mereka segera mencari tempat duduk. Semula Arya Kamandanu tidak begitu tertarik melihat tarian yang diperagakan oleh Nini Lujinggan. Dia pikir tarian itu adalah tarian biasa. Seperti kebanyakan tarik-tarian yang diperlihatkan oleh perkumpulan-perkumpulan wayang, ataupun perkumpulan-perkumpulan ledek di desa-desa. Tapi mendadak, Arya Kamandanu terkejut sekali. Dia merasakan getaran yang aneh begitu mengikuti gerakan langkah-langkah Nini Lujinggan. Dan sedikit demi sedikit, Arya Kamandanu seperti dihanyutkan oleh aliran sungai yang diliputi rahasia dan dibawa menuju ke mulut Cakrawala kegaiban. Arya Kamandanu baru menyadari bahwa apa yang diperlihatkan oleh Lujinggan bukanlah tarian-tarian biasa, bukanlah gerakan-gerakan biasa. Lenggang-lengkoknya, caranya membuang sampur atau selendang, caranya menengok ke kiri ataupun ke kanan, semuanya sepertinya penuh mengandung makna-makna gerakan ilmu Kanuragan. Aneh sekali tarian ini. Gerakan-gerakannya begitu luwes, tapi sebenarnya mengerikan sekali. Indah tapi menyeramkan. Dan apa yang terkandung di balik gerakan-gerakan itu? Sepertinya mengandung suatu tenaga gaib yang luar biasa dahsyatnya. Ya, jelas. Sekarang semakin tampak jelas. Gerakan-gerakan itu sebenarnya bukanlah gerakan-gerakan tarian biasa. Jelas gerakan-gerakan itu merupakan kalimat-kalimat jurus. Mungkin ini merupakan petunjuk. Aku melihat ada kesamaan-kesamaan antara gerakan-gerakan tarian itu dengan gerakan-gerakan ilmu Kanuragan Agapuspa. Tapi benarkah ada hubungannya? Coba, akan kulihat seterusnya. Arya Kamandanu terus menatap luh jinggan yang masih memperagakan tarian Nisa Carana gini. Matanya bagaikan burung elang menatap setiap gerak yang dimunculkan oleh si penari. Tapi kemudian gamelan menjadi semakin cepat iramanya. Dan Arya Kamandanu sangat kecewa karena ternyata tarian yang diperlihatkan luh jinggan selesai. Wah, wah, wah. Mengapa hadirin menjadi begitu terpesona? Hah? Loh, 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 loh. Kok sepi-sepi saja? Ayo, para hadirin. Kita tepuk tangan, para hadirin. Berilah tepuk tangan kepada Nini Loh jinggan yang baru saja memperlihatkan sebuah tarian-tarian yang sangat indah. Tarian-tarian yang sangat mempesona. Tarian-tarian yang bernama Nisa Carana gini. Ayo, ayo, para hadirin. Ayo, kita tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Nini Loh jinggan. Ada apa, Tuhan? Mengapa Tuhan Farasu membawa saya kemari? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Sontor. Soal apa, Tuhan? Silakan. Silakan saja. Silakan bertanya. Tentang tarian-tarian itu tadi, Bapak. Yang baru saja kita lihat sama-sama tadi. Oh, itu. Tari-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh penari yang cantik itu. Ah, ada apa, Tuhan? Bagaimana kesan Tuhan setelah melihat tarian-tarian itu? Tarian-tarian itu sangat indah. Ya, luar biasa indahnya. Tarian-tarian itu sangat mempesona. Tari-tariannya atau penarinya yang mempesona, Tuhan? Dua-duanya, Bapak Sontor. Tari-tariannya mempesona dan penarinya pun juga sangat memikat. Ah, saya kira bukan hanya Tuhan Pak Rasu yang terpesona oleh tarian-tarian itu tadi. Saya lihat sebagian besar para hadirin juga melihatnya dengan mata hampir tidak bergedip. Memang mini locingan itu cantik sekali, Tuhan. Cantik, langsing, gerakannya sangat memikat hati. Sudah saya katakan, Bapak Sontor. Saya terpesona bukan oleh kecantikan penarinya saja, tapi sebenarnya lebih kepada gerakan-gerakan yang diperlihatkannya. Gerakan-gerakan tarian itu, garis-garis tarian itu, sepertinya bukan garis-garis tarian sembarangan. Sepertinya tarian-garis tarian itu diciptakan oleh tangan-tangan yang berasal dari dunia gaib. Apakah Tuhan Pak Rasu tahu nama tarian-garis tarian itu? Belum, Bapak. Apakah namanya? Namanya tarian-garis tarian Nisacara Nagini. Nisacara artinya lelembut, atau hantu, atau bedemit. Atau bisa juga disebut, perwujudan yang tidak kelihatan. Sedangkan Nagini adalah raja atau ratu ular betina. Jadi, sebenarnya tarian-tarian itu, merupakan suatu rangkaian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang ratu ular betina. Seorang ratu ular betina yang berasal dari kerajaan lelembut, atau kerajaan siluman. Itulah sebabnya Tuhan Pak Rasu, mendapat kesan bahwa tarian-tarian itu mengadung tenaga gaib yang luar biasa besarnya. Saya kira, semua orang akan mendapatkan kesan yang sama setiap kali menyaksikannya. Itulah sebabnya, tarian-tarian Nisacara Nagini tidak sembarangan bisa diperagakan oleh seorang wanita. Ada perseratan-perseratan khusus yang harus dipenuhi oleh si penari itu. Misalnya perseratan apa, Papa Sontor? Iya, misalnya si penari haruslah benar-benar seorang wanita yang masih bersih. Bersih artinya masih gadis. Dia belum pernah bersuami, dan belum pernah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Jadi, si gadis harus benar-benar bersih luar dalam, bersih tubuhnya, dan juga bersih hatinya. Barulah, dia boleh memperagakan tarian-tarian Nisacara Nagini. Kalau perseratan ini tidak dipenuhi, dan pantangan itu dilanggar, maka si penari pasti akan menemui marah bahaya di kemudian hari. Hal ini sudah sering kali terjadi, Tuan Parasu. Iya, saya dapat mempercayai apa yang baru saja Papa katakan. Oh iya, siapakah nama penari itu tadi, Bapak Sontor? Namanya Ninilu Cinggan. Dia berasal dari desa Ketung Peluk. Ninilu Cinggan. Ninilu Cinggan. Ah, Bapak Sontor, bolehkah saya minta bantuan Bapak? Nah, 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 saya tahu, saya tahu, Tuan pasti ingin menemui Ninilu Cinggan. Dan Tuan pasti ingin agar saya menyampaikan keinginannya Tuan itu, bukankah benar demikian, Tuan? Bukan begitu, Bapak Sontor. Saya memang sangat terpesona melihat peragantar yang baru saja diperlihatkan oleh Ninilu Cinggan. Tapi, ada hal-hal lain yang lebih ingin saya ketahui. Saya harap Bapak Sontor sudah menolong saya. Bapak Sontor sudah menolong saya. Arya Kamandanu benar-benar terpesona dan terkesan oleh tarian-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh Ninilu Cinggan. Tarian yang mempesona dan diwarnai kehidupan gai. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.